Negeri ini adalah lupisan cakrawala yang terbentang luas. Membawa manusia bangun dengan gemuruh teduh dan mengantar sang surya terbit ke puncaknya. Setiap jengkal negeri ini adalah pesona. Salah satunya, Desa Kaloi. Desa Kaloi merupakan salah satu dari sembilan desa di wilayah kecamatan Tapiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang. Desa yang berada di ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan air laut. Desa dengan mayoritas masyarakatnya dari suku Gayo ini memiliki luas wilayah sekitar 11.000 hektare. Ada lebih dari 4.800 jiwa yang tinggal di Desa Kaloi. Terdapatnya makam Raja Kaloi membuktikan bahwa dahulu ada satu kerajaan yang menguasai wilayah Kaloi. Ini namanya Kalul, Muyang Kalul. Inilah Muyang Kalul. Orang Benajar semua kemari. Itulah yang kita anukan di sini. Mau dari mana, mau dari Kalul ini, mau dari luar Pak. Dari Takengon, dari Belang Kejeren sampai ke Pinding, Benajar kemari. Muyang Kalul ini awalnya kan dia dari Takengon. Habis itu dari Takengon ke Belang Kejeren. Dari Belang Kejeren ke Pinding. Dari Pinding terus ke Kuala Serba Pak. Habis itu dari Kuala Serba itulah ke Kalul. Ya, ini nenek Muyang dari orang Anu, orang Kayu. Kehidupan harmonis bersama alam menjadi pemandangan yang akrab dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan leuser ini. Secara umum, masyarakatnya memanfaatkan hasil hutan sebagai mata pencaharian, baik kayu maupun non-kayu. Namun, para penebang hutan saat ini sudah banyak beralih profesi menjadi petani. Saya mulai tahun 90-an sampai tahun 93 lah gitu kan. Ya, kalau hutan ya masih lebat lah. Karena masa itu istilahnya PT-PT pun nggak begitu banyak ya kan. Cuma kami-kami sajalah yang masuk ke dalam sana. Karena istilahnya kalau kerja kayu ini ya makin ke dalam, ya makin banyak kayu gitu kan. Kami kalau ngambil kayu, satu pohon itu mungkin satu minggu baru siap kami belah. Ya, sekedar cukup untuk makan aja kan. Ya, kami kalau nggak ada hutan ya nggak tahu cari makan lain lah begitu kan. Yang masih bekerja menerbang kayu, ya kalau bisa dirubah lah. Macam saya, petani, atau ya cari-cari yang lain lah begitu. Pokoknya jangan dihabiskan lah hutan itu. Desa Kaloi adalah desa yang sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan ekosistem laufser. Sebuah kawasan hutan yang sangat penting di Pulau Sumatra. Rumah bagi berbagai spesies endemik yang merupakan khas Sumatra. Sudah tidak diragukan lagi, kekayaan alam yang begitu melimpah ada di Desa Kaloi. Salah satunya, wisata air Kuala Paret. Air yang jernih serta bebatuan yang terlihat langsung dari atas permukaan memanjakan mata siapapun yang memandang. Gemercik air mengajak kita melihat lebih jauh masuk ke dalam untuk mengetahui betapa kayanya negeri ini. Di desa ini juga terdapat kawasan bentang alam Kars dan goa yang panjangnya lebih dari 1 km. Di musim kemarau saja, goa ini mampu mengeluarkan air sedikitnya 5 m3 per detik. Kondisi goa tersebut sangat produktif untuk sistem kontrol air bawah permukaan. Keindahan dan kelestarian kawasan Kars yang ada di Desa Kaloi saat ini menjadi terancam. Bupati Aceh Tamiang pada masa itu mengeluarkan keputusan nomor 541 tahun 2016 tentang izin lingkungan rencana kegiatan industri semen untuk PT. Tripa Semen Aceh. Luas area pabrik dan penambangan sekitar 2.000 hektare. Tak hanya merusak bentang alam Kars, pabrik ini juga akan mengancam sumber-sumber mata air yang selama ini ada. Oleh sebab itu, masyarakat Kaloi menggugat keputusan Bupati tentang pembangunan pabrik semen ini. Ijin amdal saat itu terbit oleh pemerintah daerah serta izin pengambilan sampling juga dilakukan pada perusahaan tambang tersebut. Sehingga menjadi kekhawatiran para pihak termasuk kita saat ini perizinan itu terhenti dikarenakan izin sudah melalui provinsi, tidak melalui daerah lagi. Namun pihak-pihak berkepentingan di sana tetap berupaya agar izin itu bisa dilakukan kembali. Yang sudah pasti kalau pabrik ini berdiri, perubahan bentang alam akan terjadi karena reservoirnya sudah rusak, sungai bawah tanahnya rusak. Sehingga terjadi kekeringan karena tidak ada lagi daerah resapan air. Kekayaan alam yang dimiliki oleh masyarakat desa Kaloi telah menopang kehidupan masyarakatnya sejak dulu. Perubahan bentang alam dan rusaknya kawasan kars yang ada di desa Kaloi tentu akan mengancam keberlangsungan hidup mereka. Harapan kita dari kawan-kawan penggiat lingkungan adanya cross-check dan deleginasi dari pihak-pihak terkait terutama dari jinas pertambangan, perkebunan, apabila ingin membuka usaha di daerah area hutan yang berbatasan dengan kel, seapalagi termasuk dalam TNKL itu sangat dilarang. Untuk pemerintah pusat, kiranya apabila untuk pabrik semen itu sendiri, kenapa kita harus menggali hasil bumi kita hanya untuk negara lain, negara lain yang membutuhkan semen. Sementara untuk Indonesia sendiri, kita untuk stok, kita sudah purplus, sudah lebih. Kenapa harus kita menjual bahan mentah ke negara orang, sementara negara sendiri mengalami kehancuran dan kemiskinan. Pola-pola pemanfaatan sumber daya alam secara lestari harus menjadi perhatian kita semua. Ini harus dilakukan untuk menjaga kawasan ekosistem leuser yang menjadi kebanggaan Indonesia bisa tetap terjaga untuk generasi ke depan, untuk dinikmati oleh anak cucu kita. Terima kasih telah menonton!